Pemirsa Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menggelar seleksi wawancara di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta. Para kandidat peserta konvensi ini akan diminta mengikuti wawancara visi dan misi sebagai calon presiden. Dan untuk mengetahui perkembangan konvensi Partai Demokrat, kami telah bergabung dengan reporter Berita 1, Nurhaini Amir. Ya Nurhaini, siapa saja kali ini yang diundang dalam seleksi konvensi Partai Demokrat hari ini? Ya benar sekali, Minda, memang hari ini sudah dimulai adanya proses wawancara yang diberlakukan terhadap calon yang dijaring untuk mengikuti konvensi untuk menentukan siapa calon presiden dari Partai Demokrat. Dan untuk hari ini hanya ada Dino Patijala yang merupakan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang hadir di Wisma Kodel. Dino sendiri sebenarnya diagendakan untuk menghadiri wawancara pada hari Selasa dan hari Rabu, karena Dino akan mengikuti serangkaian kegiatan untuk menjalankan tugasnya menjadi duta besar di Amerika sehingga ia datang untuk hari Minggu ini. Dan selain Dino Patijala, memang tadi kami sempat berbincang-bincang dengan juru bicara komite konvensi, Haris Ruli mengatakan bahwa ada sekitar 15 nama yang akan mengikuti penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat. Dan dari 15 nama tersebut, salah satunya adalah Dino Patijala dan satu lagi perempuan. Kami belum mengetahui siapa saja nama dari 14 yang lainnya dan siapa perempuan yang dimaksud. Namun memang ada dugaan bahwa perempuan yang dimaksud itu adalah Sri Mulyani. Namun kami juga belum mendapatkan konfirmasi resmi atau pernyataan resmi benarkah capres dari Partai Demokrat yang akan ada digadang-gadang untuk mengikuti konvensi adalah Sri Mulyani. Dikarenakan hari Selasa dan hari Rabu nanti kita baru mengetahui. Dan selain itu memang saat ini masih sedang berlangsung proses wawancara yang dilakukan tertutup, dimana di dalam ruangan tadi dihadiri oleh para komite konvensi ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan 13 anggota lainnya. Windah. Yang Nuraini, kapan kira-kira nama yang lolos konvensi ini akan diumumkan? Ya menurut rencananya memang nama-nama yang akan diumumkan untuk mengikuti proses atau tahapan-tahapan dalam konvensi Partai Demokrat direncanakan bulan Agustus ini, tepatnya pada tanggal 30 Agustus akan diumumkan ke-15 nama tersebut. Dan saya akan menjelaskan sedikit proses, bagaimana proses yang akan dilakukan dalam tahapan konvensi. Nah itu pertama memang sebelumnya sudah dilakukan penjaringan nama dan keluaran 15 nama, dimana dari 15 nama tersebut, 11 nama diusulkan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, kemudian ada 4 nama yang diusulkan dari komite konvensi. Dan dari 15 nama tersebut memang dipilih nama-nama yang tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki unsur ketokohan. Kemudian dari 15 nama yang nantinya diumumkan pada akhir Agustus ini, akan mengikuti serangkaian wawancara dan akan dipublish kepada masyarakat, dimana masyarakat memang akan dilibatkan untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon yang sudah dijaring. Dan rencananya komite konvensi akan melibatkan sekitar 3 lembaga survei yang dianggap independen untuk mensurvei 15 nama nanti. Dan setelah dilakukan sosialisasi ke media selama beberapa bulan, pada bulan April nanti kita akan mengetahui siapa yang akan keluar atau terpilih dari 15 nama ini untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Dan sedikit informasi lagi bahwa dari 15 nama ini, mayoritas berasal dari eksternal dan hanya sedikit yang berasal dari Partai Demokrat. Dan selain itu juga dari 15 nama ini ada yang berasal dari unsur akademisi, kemudian ada yang dari birokrat dan kebanyakan dari pengusaha. Demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda Widah. Demikian laporan Nurhani Amer melaporkan dari Wisma Kodal Kuningan, Jakarta.